lo cek 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 lo Halo para tetua para pecinta battle trudeven sedimanapun kalian berada gimana nih kebar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Woy lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dimana Xiaoyan pada saat ini telah berkumpul bersama dengan yang lainnya Xiaoyan berniat untuk meningkatkan kekuatannya setelah Xiaoyan mendengar adanya tempat untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan pada akhirnya meminta kelinci Bing Yun dan Wuzan untuk menjaga klon dewa asli sementara Xiaoyan pergi dengan Jiu Ying keduanya pada saat ini mengangguk dan setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan duduk bersilah di atas kelapa ular biton Jiu Ying sosok Jiu Ying juga kembali tenggelam ke dalam kehampaan yang sangat gelap setelah beberapa saat dan kegelapan benar-benar menjadi semakin pekat kecepatan Jiu Ying pada saat ini mulai kembali melambat sosoknya juga pada saat ini segera berkata bahwa ia telah memasuki tempat ini dengan klon miliknya tetapi semuanya telah dihancurkan setidaknya ada total 6 klon yang masuk tetapi tidak ada satupun diantara mereka yang bisa keluar mereka telah memutuskan kontak dengan Jiu Ying oleh karena itu kematian mereka masih belum bisa diketahui semua klon Jiu Ying telah menemukan nektar bunga ilahi tertinggi di dalamnya jika Xiaoyan bisa menemukan mereka maka Jiu Ying akan bisa kembali mendapatkan klon miliknya Xiaoyan pada saatnya sedikit mengerutkan genik mendengar apa yang dikatakan oleh Jiu Ying di dalam hal ini Xiaoyan menyadari bahwa memasuki tempat ini mungkin tidak ramah terhadap klon Xiaoyan juga tidak tahu situasi persis seperti apa yang berada di tempat tersebut sebuah cahaya pada akhirnya segera melintas diantara alih Xiaoyan dan Xiaoyan segera memindahkan klon pemakan jiwa ke pagoda pemurnian hal ini dilakukan untuk menghindari perkataan Jiu Ying di mana klon tersebut terputus kontaknya dengan sang pemilik bagaimanapun peran dari klon pemakan jiwa masih cukup signifikan dan Xiaoyan sudah memiliki pemahaman tentang klon pemakan jiwa dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa memperkuat latihan serta penerapan lebih lanjut dari klon pemakan jiwa dan menggunakannya sebagai kartu terkuat milik Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera menghelak nafas dan karena Jiu Ying telah menggunakan klonnya untuk memasuki tempat tersebut Jiu Ying pasti memiliki sebuah pemahaman dan mengetahui situasi di dalamnya Xiaoyan pun segera bertanya tempat spesifik apa yang berada di sana Jiu Ying segera menjelaskan bahwa tanah jurang terlarang ini adalah tanah kematian dan keheningan aneh rasanya mengatakan bahwa enam klon miliknya memasuki tempat tersebut secara terpisah namun meskipun begitu dunia yang mereka lihat benar-benar berbeda tetapi itu bukanlah ilusi ini merupakan sebuah dunia yang bisa menjadi satu dan sebuah dunia dimana ingatan pun benar-benar akan berubah berdasarkan tebakannya ini seharusnya adalah dunia kuno yang rusak Xiaoyan perlu memperhatikan fakta bahwa masih ada beberapa makhluk kurba di dalamnya meskipun sebagian besar di antara mereka sudah terjatuh tetapi sejatinya mereka belum mati sepenuhnya dengan begitu maka tentu saja akan ada bahaya tertentu dan Jiu Ying hanya bisa memberikan informasi ini jika Xiaoyan benar-benar adalah yang mulia maka tempat seperti ini menipukanlah tempat yang berbahaya bagi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terdiam beberapa saat dan memandangi awan tak berujung sejauh mata memandang Xiaoyan pada saat ini merenung mungkinkah Jiu Ying sebenarnya menggunakan hal ini untuk menguji Xiaoyan jika Xiaoyan memilih untuk menyerah maka Jiu Ying akan meragukan kredibilitas perkataan Xiaoyan sebelumnya sementara itu Jiu Ying pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang terdiam dan berkata bahwa jika Xiaoyan takut maka Xiaoyan tidak perlu pergi Xiaoyan pun seketika memandang Jiu Ying dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyan berkata jika Xiaoyan kembali dari tempat tersebut maka Jiu Ying harus ikut bersama dengan Xiaoyan mulai saat itu bagaimana menurut Jiu Ying dengan apa yang pada saat ini ditawarkan oleh Xiaoyan Jiu Ying telah menguji Xiaoyan dengan permasalahan ini dan ini bukanlah sebuah masalah bagi Xiaoyan namun setelah Xiaoyan berhasil keluar maka Jiu Ying harus bertempur bersama dengan Xiaoyan Jiu Ying pada saat ini sedikit memfokuskan matanya kepada Xiaoyan dan berkata bahwa godaan di tempat ini memang besar jika Xiaoyan bisa keluar hidup-hidup maka Jiu Ying akan mau bertarung bersama dengan Xiaoyan tetapi meskipun begitu Xiaoyan harus benar-benar menempati janjinya dan bisakah Xiaoyan membawa Jiu Ying kembali ke dunia senshi Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Jiu Ying dengan serius dan berkata bahwa tepatnya Xiaoyan tidak 100% yakin bisa melakukan hal tersebut ekspresi Jiu Ying pada saat ini berubah menjadi gelap mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan bisa memberi Jiu Ying jawaban pasti secepatnya jika seperti yang dikatakan oleh Jiu Ying bahwa ada sesuatu di dalam tempat tersebut yang bisa membantu Xiaoyan meningkatkan kekuatannya maka begitu Xiaoyan menerobos kedogat bintang 8 Xiaoyan akan memberikan jawabannya kepada Jiu Ying Jiu Ying memandang ke arah Xiaoyan dan tidak menaruh banyak harapan kepada Xiaoyan di dalam hatinya tetapi Jiu Ying juga tidak memiliki pilihan dan hanya Xiaoyan satu-satunya harapan Jiu Ying oleh karena itu Jiu Ying pada saat ini hanya bisa mengangguk sedikit menyetujui Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke awan di dasar kehampaan Xiaoyan tanpa banyak kosong ngomong pada saat ini segera mulai turun ke bawah Jiu Ying menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan rumit di matanya sementara Xiaoyan mulai merasakan tarikan kekuatan yang kuat sosok Xiaoyan pada akhirnya menghilang di awan gelap dalam sekejap dan lingkungan di sekitar Xiaoyan langsung berubah menjadi gelap Xiaoyan pada saat ini sepertinya bisa merasakan seperti dikelilingi oleh raksasa yang sangat banyak Xiaoyan tidak melawan kekuatan ini dan Xiaoyan menuruti gaya tarik tempat tersebut setelah beberapa saat Xiaoyan terus menerus seolah-olah terlempar ke kedalaman lautan kegelapan ada juga beberapa makhluk yang pada saat ini tiba-tiba melakukan serangan dadakan kepada Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya Xiaoyan bisa merasakan serangan tersebut dan Xiaoyan bisa menghadapi mereka setelah waktu yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan pada akhirnya seketika tertarik dengan pemandangan di hadapan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan melihat adanya banyak pepohonan, istana, serta gunung-gunung yang menjulang Xiaoyan juga kembali melesatkan kekuatan spiritualnya untuk memastikan apakah ada fluktuasi yang aneh di sekitar setelah menyadari bahwa tidak adanya fluktuasi yang aneh Xiaoyan pada akhirnya segera menginjakan kakinya ke tanah di puncak gunung Xiaoyan melihat ada sebuah pohon yang bengkok dengan tetesan air jernih yang hendak terjatuh Xiaoyan pada saat ini mengelurkan telapak tangannya dan mengambil tetesan air di bawah batang pohon yang sangat mulus tetesan air ini benar-benar terasa asli di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini ingin mengetahui khasiat dari tetesan air tersebut namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba puncak gunung seketika runtuh dan sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari puncak gunung Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang berat misterius dengan api serta guntur yang mengalir ke dalam pedang berat misterius sosok tersebut pada saat ini seketika tanpa banyak basa-basi segera meraung dan menyerang ke arah Xiaoyan benturan pun kembali terjadi dengan sosok tersebut yang pada saat ini terlempar mundur tampaknya sosok tersebut mengetahui bahwa ia benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan Xiaoyan sosoknya pada saat ini bergegas menjauh melarikan diri sementara Xiaoyan mengerutkan kening Xiaoyan pada akhirnya segera melesat mengikuti keberadaan sosok misterius ini meskipun Xiaoyan sesungguhnya bisa mengejar sosok tersebut tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak melakukannya karena Xiaoyan ingin mengetahui kemanakah sosok tersebut akan pergi setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan mendapati ada banyak puncak gunung yang sama seperti sebelumnya sosok ini juga melesat dan menghilang kekejauhan Xiaoyan memutuskan untuk tidak mengikuti sosok tersebut dan pada saat ini Xiaoyan melayang di atas udara Xiaoyan memandangi banyak puncak gunung dengan banyak pohon bengkok yang berada di atasnya yang berisi setetes air Xiaoyan pada saat ini semakin pemasaran dengan apakah fungsi dari tetesan air yang baru saja didapatkan oleh Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan segera mengelonjakan api surgawi dan tetesan api seketika menguap dalam waktu sekejap mata gumpalan air ini pada akhirnya berubah menjadi gumpalan aura yang misterius merasakan kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya Pupil mata Xiaoyan pada saat ini bersinar dan Xiaoyan segera membuka mulutnya Xiaoyan menyedot aura tersebut ke dalam tubuhnya dan Xiaoyan segera menutup mata Aura ini seketika meleleh di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan seketika terkejut Xiaoyan tidak bisa merasakan origin ki yang agung tetapi justru Xiaoyan bisa merasakan adanya peningkatan di lautan bintang Xiaoyan Kecepatannya juga tidak lambat dan saat ini Xiaoyan benar-benar telah menambahkan 2 juta bintang di lautan bintang miliknya Akumulasi 60 juta origin ki Xiaoyan pada saat ini bertambah menjadi 62 juta Xiaoyan seketika kembali membuka matanya dan melihat kesekeliling dengan mata berbinar-binar Xiaoyan lanjut bergumam bahwa sepertinya tetesan air ini seharusnya adalah nektar bunga dewa tertinggi yang dikatakan oleh Jiuying sebelumnya Selain itu tampaknya untuk mendapatkan benda ini benar-benar jauh lebih mudah daripada yang Xiaoyan kira Xiaoyan pada akhirnya kembali memandang ke arah banyak puncak gunung di kejauhan dan Xiaoyan menyipitkan matanya Meskipun Xiaoyan merasa gembira tetapi Xiaoyan sesungguhnya merasakan adanya firasat buruk di dalam hatinya Tetapi meskipun begitu hanya segumpal nektar dewa tertinggi ini saja sudah meningkatkan orijin ki Xiaoyan sekitar 2 juta Efek ini benar-benar sangat menakutkan dan Xiaoyan pada saat ini percaya apa yang dikatakan oleh Jiuying Tampaknya ini adalah benua kuno yang telah terlupakan oleh waktu Xiaoyan pada akhirnya mengelak nafas sebelum akhirnya kembali menatap ke arah ribuan puncak di kejauhan Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan mengumpulkan semua nektar dewa tertinggi di puncak gunung ini Xiaoyan mungkin tidak hanya akan mampu menerobos dogat bintang 7 tetapi bahkan menuju ke bintang 8 Xiaoyan pada akhirnya segera bergerak melangkah ke puncak salah satu puncak gunung Dan mengeluarkan tetesan air dari batang pohon tanpa ragu Sama seperti apa yang terjadi sebelumnya Begitu Xiaoyan melepas tetesan air tersebut puncak gunung di kaki Xiaoyan mulai bergemuruh Gunung pada saat ini benar-benar hancur seolah-olah tetesan air ini adalah segel untuk menahannya Bersama dengan hal tersebut keberadaan dari puncak gunung juga pada saat ini segera keluar dan menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini kembali mengeluarkan pedang berat misterius dan berhadapan dengan sosok-sosok tersebut Xiaoyan pun bergumam bahwa tampaknya ini juga merupakan waktu yang tepat untuk memoles kekuatan fisik Xiaoyan Xiaoyan pun lanjut menyingkirkan setetes nekter dewa tertinggi ke dalam cincin penyimpanan Dan bergerak untuk berhadapan dengan sosok yang menyerang Sosok ini terlihat seperti kerak iblis bulan raksasa yang melesatkan tinju besar ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan tinjunya ketika berhadapan dengan monster tersebut Setelah beberapa benturan pada akhirnya Xiaoyan berhasil mengalahkan monster tersebut Selanjutnya Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera beralih ke puncak gunung lainnya dan melakukan hal yang sama Xiaoyan terus-menerus melakukan hal yang sama dan terus-menerus mengalami pertempuran setelah mengumpulkan setetes air Setelah berhadapan dengan banyak makhluk yang berbeda-beda Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan mereka cukup kuat Jika saja keberadaan ini masih hidup Xiaoyan khawatir mereka tidak akan mudah untuk dihadapi Xiaoyan pun mengelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini kembali memantapkan tujuannya Xiaoyan bergumam bahwa jika satu nektar dewa tertinggi dapat meningkatkan fondasi sekitar 2 juta Maka jika untuk menutupi kekurangan Xiaoyan sepertinya Xiaoyan membutuhkan sekitar 10 nektar Dengan begitu maka energi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan untuk menerobos dogat puncak bintang 7 tampaknya akan segera terpenuhi Xiaoyan pada akhirnya kembali melakukan hal yang sama dan hingga pada akhirnya Xiaoyan sampai di puncak gunung ketiga Hal yang sama seketika terjadi kepada Xiaoyan dengan sesosok yang pada saat ini keluar Namun Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena sosok tersebut tampak seperti manusia Sosoknya memegang pedang berdarah di kedua lengannya Tubuh bagian atas sosok tersebut telanjang dan kekuatannya juga cukup kuat Jika seorang dogat bintang 7 biasa berhadapan dengan sosok tersebut sepertinya ia akan kesulitan untuk bisa menang Sementara itu sosok yang baru saja muncul pada saat ini tanpa basa-basi segera menyerang ke arah Xiaoyan Sosoknya mengeluarkan keterampilan bertarung dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya sosok ini benar-benar berbeda dari sosok-sosok yang dihadapi oleh Xiaoyan sebelumnya Sosok ini tampaknya memiliki kecerdasan dan bahkan bisa menggunakan keterampilan bertarung Xiaoyan pada akhirnya tidak ingin menahan lagi dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik-teknik yang dimiliki oleh Xiaoyan Pertempuran sengit di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar terjadi dengan intens Xiaoyan menggunakan keterampilan-keterampilan kuat termaksud dengan domen dewa 10.000 api Hal itu membuktikan bahwa kekuatan dari sosok ini benar-benar melampaui ekspektasi dari Xiaoyan Setelah banyaknya pertukaran yang terjadi bahkan sosok tersebut pada saat ini benar-benar terlihat masih sanggup bertempur Sosoknya juga pada saat ini mengeluarkan kabut abu-abu yang seketika mengembalikan kekuatannya ke kondisi puncak Kecepatan seperti ini adalah kecepatan yang hanya dimiliki oleh seseorang di tingkat keabadian Dan Xiaoyan terkejut dengan kemampuan sosok misterius ini Xiaoyan pada akhirnya tidak ingin ragu-ragu lagi dan Xiaoyan tidak ingin membuang banyak waktu dalam pertempuran Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan teknik tujuh langkah mengejutkan penghancur dewa Xiaoyan pun mengeluarkan langkah berturut-turut sementara sosok misterius pada saat ini mengacungkan pedangnya ke arah Xiaoyan Sosoknya menggunakan keterampilan bertarung yang kuat untuk berhadapan dengan langkah kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan Setelah Xiaoyan menggunakan langkah ke-6, Xiaoyan terkejut melihat sosok tersebut yang masih bisa berdiri Vitalitas dari sosok ini juga hanya sedikit melemah dan Xiaoyan pada saat ini menggeretakan gigi Xiaoyan pun segera mengeluarkan kekuatan dari 10 api iblis absolut Kekuatan Xiaoyan pun kembali ditingkatkan dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini lanjut mengeluarkan langkah ke-7 Ini adalah langkah terkuat yang bisa dikeluarkan oleh Xiaoyan ketika kekuatan Xiaoyan telah meningkat Tetapi meskipun begitu, kekuatan ini juga menghasilkan beban yang sangat besar terhadap tubuh Xiaoyan Beruntung guntur surgawi penghancur kehampaan telah memberikan dukungan fisik bagi Xiaoyan Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan teknik 7 langkah mengejutkan penghancur dewa secara lengkap Xiaoyan pada saat ini menggeretakan giginya dan bayangan langkah kaki besar segera menghantam ke arah sosok misterius Cahaya merah dari pedang yang menyala pada saat ini segera langsung berhadapan dengan langkah kaki milik Xiaoyan Suara gemuruh keras pada akhirnya segera terjadi ketika serangan Xiaoyan mengenai sosok tersebut Kehampaan pada saat ini bergetar hebat dengan suara menderu yang muncul dari tabrakan Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit dan tertuju pada pusat banturan Setelah asap dan debu yang bergejolak akhirnya perlahan menghilang Sosok pria dengan dua pedang merah pada saat ini tidak lagi muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya perlahan mendekat untuk menyekiliki di situasinya Dan Xiaoyan menemukan bahwa sosok tersebut benar-benar telah menghilang Hanya tersisa dua pedang berlumuran darah yang pada saat ini melayang di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pun melihat ke arah dua pedang tersebut dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menangkupkan tinjunya ke arah pedang Xiaoyan menganggap sosok tersebut adalah senior yang berasal dari dunia di zaman kuno Oleh karena itu bagaimanapun Xiaoyan harus memberikan penghormatan sebelum akhirnya Xiaoyan menghala nafas panjang Xiaoyan juga lanjut seketika menyimpan pedang tersebut ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan Xiaoyan bergumam bahwa pedang ini adalah pedang yang sangat bagus Xiaoyan juga telah mempelajari keterampilan pedang sebelumnya dan meskipun skill Xiaoyan belum bagus Tetapi bukankah akan selalu ada kemungkinan Xiaoyan harus menggunakan pedang Terlebih lagi senjata ini juga merupakan senjata yang berasal dari zaman kuno Setelah menyelesaikan semua pertempurannya Xiaoyan pada akhirnya kembali menatap ke arah puncak gunung yang tersisa Xiaoyan merasa semakin berbinar Terlebih lagi pertempuran ini juga akan sangat membantu fondasi Xiaoyan Dengan menantang batas sebanyak mungkin Maka kekuatan Xiaoyan benar-benar akan dapat ditingkatkan secepat mungkin Xiaoyan pada akhirnya segera melesat dan mendaratkan kakinya di puncak gunung berikutnya Setelah mengambil nektar dewa tertinggi Puncak gunung kembali hancur dengan sesosok yang pada saat ini muncul Tetapi kekuatan dari sosok ini sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan sosok sebelumnya Sosok ini juga merupakan binatang ajaib dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Tampaknya sosok yang muncul ini benar-benar random Xiaoyan awalnya berpikir bahwa semakin Xiaoyan memasuki kedalaman Mungkin musuh yang dihadapi oleh Xiaoyan akan menjadi semakin kuat Namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi dan Xiaoyan pada saat ini segera berhadapan dengan si monster Tanpa menghabiskan banyak waktu Xiaoyan bisa menghabisi si monster Dan pada saat ini Xiaoyan segera kembali melakukan hal yang sama ke puncak gunung lainnya Sesuai dengan ekspektasi dari Xiaoyan pada saat ini tidak ada eksistensi yang tidak bisa dihadapi oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan mengerti bahwa hal ini bukan karena makhluk-makhluk ini tidak kuat Mereka tidak dikalahkan oleh Xiaoyan sepenuhnya karena mereka telah terkikis oleh waktu yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan pun hanya bisa menghelak nafas dan menyayangkan mengenai hal tersebut Setelah Xiaoyan mengumpulkan nektar ke-10 dari nektar dewa tertinggi Xiaoyan pada akhirnya sedikit ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk duduk bersilah Setelah menghadapi pertempuran yang cukup sulit Xiaoyan juga pada saat ini harus segera meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pada saat ini kembali menghelak nafas dan bergumam bahwa sungguh sangat disayangkan Tidak ada satupun di antara para senior kuno ini memiliki cincin penyimpanan Mungkinkah tidak ada cincin penyimpanan di dunia kuno pada saat itu? Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas karena jika adanya cincin penyimpanan mungkin Xiaoyan akan bisa mendapatkan harta berharga lainnya Sekarang Xiaoyan hanya bisa menikmati nektar dewa tertinggi untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan Setelah mendapatkan 10 buah nektar dewa tertinggi sumber orijin ki Xiaoyan yang telah mencapai 62 juta Tampaknya telah siap untuk menerobos puncak dogat bintang 7 Setidaknya Xiaoyan halus memiliki 80 juta fondasi orijin ki dan Xiaoyan pada saat ini masih kekurangan 18 juta Jika satu tetes nektar dewa tertinggi ini dapat meningkatkan kekuatan Xiaoyan hingga 2 juta Dengan adanya 10 tetes maka seharusnya Xiaoyan akan bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 20 juta bintang Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini akan bisa menerobos ke tingkat dogat puncak bintang 7 dengan 80 juta orijin ki Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini bersiap menghadapi kemungkinan terburuk Begitu Xiaoyan mengkonsumsi energi ini secara intens mungkin peningkatannya semakin lama akan semakin melemah Xiaoyan harus dengan hati-hati melakukan peningkatan ini dan Xiaoyan pada saat ini seketika bersiap Api pada akhirnya segera berkobar di telapak tangan Xiaoyan dan 10 nektar dewa tertinggi dengan cepat dimurnikan di dalam api 10 tetes nektar pada akhirnya benar-benar dijadikan 10 aura oleh Xiaoyan Namun Xiaoyan tidak menelannya sekaligus melainkan Xiaoyan menelannya satu demi satu Dengan pelajaran di masa lalu Xiaoyan telah banyak belajar untuk menahan diri Beberapa hal memerlukan pendekatan yang selangkah demi selangkah dan tidak bisa sembarangan dalam masalah kultifasi Tetesan pertama nektar dewa tertinggi pada akhirnya dikirim ke mulut Xiaoyan Dan kekuatan misterius kembali muncul di tubuh Xiaoyan Xiaoyan kembali tidak merasakan sumber orijin ki pada awalnya Tetapi lautan bintang Xiaoyan bergerak dengan gila-gilaan Selain pertempuran sebelumnya, fondasi orijin ki Xiaoyan juga pada saat ini telah meroket Tubuh Xiaoyan pada akhirnya mendapatkan kecepatan kondensasi yang semakin kuat Tetesan kedua juga segera dikirim ke mulut Xiaoyan Dan orijin ki Xiaoyan pada saat ini bergerak kembali dengan gila-gilaan Fondasi orijin ki Xiaoyan juga mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat Dan Xiaoyan pada saat ini merasa gembira Xiaoyan terus menerus melahap satu persatu nektar dewa tertinggi Seiring dengan berjalannya waktu pada akhirnya semua nektar benar-benar telah diserap oleh Xiaoyan Sesaat kemudian Xiaoyan menarik nafas panjang dan aura yang lebih kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan bisa merasakan sumber energi dan lautan bintang Xiaoyan menjadi semakin agung Xiaoyan pada akhirnya bergumam Akhirnya Xiaoyan menerobos puncak logat bintang tujuh Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi yang muram Xiaoyan berusaha untuk menenangkan hatinya Karena Xiaoyan menyadari bahwa masih jauh bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos tingkat keabadian Masih ada ribuan tahun sebelum invasi dan setelah berkultivasi sampai saat ini Masih akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos menuju ke tingkat keabadian Semua harapan Xiaoyan hanya dapat ditempatkan kepada energi dunia yang dimiliki oleh Zhu Qi Mungkin setelah mengambil kembali energi dunia dari Zhu Qi Kecepatan kultivasi Xiaoyan dapat meningkat dengan cepat Tentu saja hanya setelah mendapatkan kembali energi dunia Barulah Xiaoyan akan memiliki kemungkinan untuk menembus tingkat keabadian Pertarungan antara Xiaoyan dan Zhu Qi akan segera terjadi Dan bahkan jika permaisuri tidak memberitahu Xiaoyan Xiaoyan telah melihat Zhu Qi ketika Xiaoyan sampai di ruang kehampaan Begitu memasuki alam sejati Suanyin Ada hubungan yang menentukan antara keduanya Sehingga kedua belah pihak dapat merasakannya di dalam hati masing-masing Mereka bisa merasa bahwa mereka harus melakukan pertempuran ini Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas panjang dan Xiaoyan segera perlahan berdiri Waktu sangat berharga bagi Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus memanfaatkannya demi berlatih Xiaoyan tahu bahwa pertempuran yang harus dihadapi oleh Xiaoyan Adalah sesuatu yang tidak dapat dihadapi pada kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini Meskipun Xiaoyan memiliki dua klon yang kuat Tetapi jika tubuh utama tidak tumbuh dengan cepat Klon benar-benar akan segera membuat perlawanan dan resiko kehilangan kendali Xiaoyan meningkat Xiaoyan sudah merasakan perasaan ini dari klon dewa asli Dan hal ini merupakan kehendak lahir dari klon dewa asli Selama Xiaoyan cukup kuat maka keinginan tersebut akan segera hilang dengan sendirinya Oleh karena itu Xiaoyan sangat membutuhkan yang namanya pertumbuhan dengan cepat Xiaoyan pada akhir sekali lagi terbang menuju ke arah puncak gunung ke-11 Namun begitu Xiaoyan baru saja mendarat di puncak gunung Xiaoyan mendengar desahan penyesalan Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke sekeliling Suara ini tampaknya sengaja dibuat agar Xiaoyan dapat mendengarnya Mata Xiaoyan pun menyipit dan Xiaoyan segera waspada sebelum akhirnya bertanya siapakah itu Bersamaan dengan mata Xiaoyan yang memindai sebuah suara aneh terdengar kembali di telinga Xiaoyan Ketika berkata bahwa semua itu palsu Xiaoyan segera mengikuti arah sumber suara yang datang dari ujung ribuan gunung Xiaoyan pada akhirnya segera bergerak perlahan terbang ke depan ribuan gunung yang berjajar Begitu sampai di barisan ribuan gunung ini Xiaoyan pun terkejut melihat pemandangan di depannya dengan jelas Xiaoyan melihat adanya mayat yang membusuk yang mulai perlahan-lahan menghilang Di atas mayat tersebut ada sesosok yang segel di tangannya pada saat ini berubah Tanah serta batu di sekitar langsung mengubur mayat tersebut menjadi sebuah gunung Bersamaan dengan puncak gunung yang muncul di hadapan Xiaoyan Sesosok pada akhirnya mendarat di puncak gunung Sosok ini menanam benih di atasnya dan sosok tersebut tanpa menoleh segera bertanya kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya dari manakah asal Xiaoyan Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan berkata bahwa Xiaoyan berasal dari dunia sensi Sosok itu pun segera bertanya dengan ada sedikit kebingungan mengapa Xiaoyan berada di sini Xiaoyan berkata dengan jujur ketika menjelaskan bahwa Xiaoyan sedang mengejar kekuatan Sosok itu pun mengangguk dan berkata sepertinya Xiaoyan telah mendapatkan kekuatan yang Xiaoyan inginkan Tetapi ketika Xiaoyan masuk ke sini apakah tidak ada yang memberitahunya bahwa Xiaoyan tidak akan bisa keluar dari sini sama sekali Sosok Xiaoyan langsung membatu dan Xiaoyan berpikir Mungkinkah Ji Yuying sengaja menjebak Xiaoyan Terlepas dari semua hal yang menggiurkan dan kesulitan yang berada di tempat tersebut Mungkinkah kunci sebenarnya adalah ketidakmampuan seseorang untuk keluar dari tempat tersebut?